Pemirsa Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama Seira Syarif. Seorang pelaku perampokan di Pulau Mas atas nama Ramlan Butar-Butar tewas ditempak polisi karena melakukan perlawanan. Kapolda Metro Jaya menyebut hal itu sudah sesuai dengan SOP. Penangkapan yang dilakukan polisi berdasarkan hasil analisa CCTV. Polisi menyimpulkan pelaku adalah Ramlan Butar-Butar sesuai dengan keterangan tersangka Filip Napitupulo. Yang telah diamankan terlebih dahulu. Gabungan di Skrim Um Kolres Jakarta Timur dan Polres Tadepok mendapat informasi tentang keberadaan Ramlan Butar-Butar. Dan berhasil menangkapnya di Tambun, Bekasi. Dua pelaku yang ditangkap adalah Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang. Ramlan Butar-Butar tewas ditembak di bagian perut karena melakukan perlawanan. Sementara itu dua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Terima kasih telah menonton!